Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Mama Tommy Kajal salah satu trainer di tambahin jenis service akan membahas tentang Starco Nah Starco ini biasanya dipakai di VC company untuk mendesain oil and gas atau petrogenical plant seperti itu nah biasanya kan kalau di plant itu kebanyakan steel structure kebanyakan repos dan kebanyakan ada equipment structure ada tipa-tipa Nah sekarang setelah kita tahu kelebihan dan kekurangannya kita akan lanjut lagi ke ke pertanyaan kenapa harus training di perabai yang saya disini nah disini training kita itu bukan hanya bisa software Starco saja tapi kita juga nanti akan membahas membahas tentang sales structure perusahaan perusahaan saya adalah salah satu staff pengajar di Universitas Bukano dan disana saya mengajarkan belajar dan di pengetahuan di disini nanti kita bisa sering barang-barang apa yang biasa saya ajarkan ke penonton mahasiswa disana saya akan dibawakan disini selain itu saya juga selain itu bekerja di PC company jadi terbiasa untuk memakai service platform ini selain ini saya memakai platform ini jadi sudah banyak cash-case yang saya kerjakan untuk start learning ini kita nanti akan belajar design design code kita akan belajar design tempat baik buat dalam negeri ataupun dari luar seperti ISJ ASCE SEI dan lain-lain dan setelah training ini biasanya kita punya forum forum start pro ini jika ada pertanyaan biasanya langsung ditanyakan di forum itu jadi saya akan bertanya itu ini 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 adalah tampilan editor ini adalah tampilan start pro seperti ini nah di start pro ini fitur yang sangat menarik dan yang sangat membantu untuk dvc company dan untuk mendesain plan adalah fitur start editor dimana untuk cache pipe rack atau equipment structure yang biasanya banyak pertipaannya loading tipanya di titik-titik yang istilahnya tidak di satu tempat tapi di beberapa tempat seperti ini saya contohkan disini untuk desain STG building ini disini saya akan tunjukkan beban tipa disini pipe load nah beban pipe load ini bisa di generate melalui start editor disini bisa ditulis setelah start editor ini seperti ini pipe load nomor tiga atau sekian itu bisa dituliskan disini dari excel lalu kita masukkan kesini sehingga dia bisa ter generate langsung di model jarak-jaraknya dan lain-lain kita tulis di excel dulu lalu kita kopikan ke start editor dan di start editor bisa kita tuliskan beban beban yang mana di titik mana kita bisa kasih keterangan seperti ini dengan memberikan tanda bintang agar kita bisa merecek apabila beban tipa itu berubah atau direvisi seperti itu nah itu kenapa start pro ini sangat dibutuhkan di IPC company atau di oil and gas company sama paper chemical company karena untuk mendesain paper bayangkan untuk equipment structure dengan pipa yang banyak kita harus generate satu-satu kalau misalkan di di sub atau etaps dia tidak ada editornya kita harus generate satu-satu bebannya di titik mana dan lain-lain itu akan memakan waktu yang banyak sedangkan untuk start pro ini cukup dimasukkan ke excel kita buat formulasi di excel lalu kita kopikan beban-beban itu di start editor dan kemudahan start editor ini kita bisa mengedit semuanya itu dalam komen di start editor ini seperti itu sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dari start pro pertama untuk kelebihan dari start pro ini adalah forum dari start pro ini sangat luas jadi ada satu forum di bentri seperti ini nah jadi ada komunitasnya ketika kita punya pertanyaan atau mentok di software kita ada yang error dan lain-lain kita bisa langsung cari di google dan langsung kita bisa mencari forumnya di forum bentri community disana jelas diterangkan ada technical supportnya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya jadi kalau misalkan ada kesulitan tinggal cari saja di internet cari di forum ini insya Allah akan ketemu jawabannya seperti itu technical supportnya itu sangat responsif ketika ada yang bertanya pasti dia akan menjawab dengan sangat jelas sampai kita juga dia bisa mengirimkan mengirimkan stat kita kepada mereka lalu mereka akan mengedit stat kita jika ada kesalahan di stat kita parameter yang ada di IISC itu bisa kita generate satu per satu misalkan untuk menghitung nominal nominal tekan nah kan biasanya tekan itu dia kalahnya itu salah satunya itu bisa gara-gara tegangannya atau bisa gara-gara tekuk nah untuk tekuk itu kan sangat berkaitan dengan KL per R nah kita bisa memasukkan disini di define parameter di define parameter itu ada yang namanya K ini K itu yang faktor tekuknya kita bisa masukkan disini lalu L nya panjangnya panjang tekuknya jika dia terpotong kita masukkan disini dan lain-lain disini itu banyak sekali misalkan kita KL per R nya itu dibatasi 200 disini kita bisa atur untuk yang tension 300 kita bisa atur juga disini semua koefisien koefisien yang ada di IISC sudah ter record disini jadi sangat suitable untuk still structure jadi kita lebih pede ketika kita desain karena kita desain sesuai code yang ada yang kita Sub indo by broth3rmax